Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan Dedan Sesuai dengan judul videonya, kita bahas lagi nih smartwatch dari Vyata Disini sudah ada 2 box smartwatch varian terbaru Kita unbox satu-satu Yang pertama ada Fitme Pro, harganya kurang dari 400 ribu Kalian bisa temukan di Tokopedia, nanti link sellernya saya pasang di kolom deskripsi Disamping ini ada beberapa poin atau fitur dari Fitme Pro Notifikasi pesan atau telepon masuk Lalu IPX7 waterproof, social media, sport mode, musik, baterainya standby 15 hari Dan cakep punya wattface hingga 250 lebih Balik ke belakang, disini ada beberapa spesifikasinya Saya tampilkan saja di layar sambil buka segelnya Oke, yang pertama ini ada buku manual Lalu Fitme Pro-nya sendiri Wih, cakep nih Layarnya detail, hitamnya pekat Framenya juga dari logam, jadi berasa kokoh Lalu yang terakhir ini chargernya Dari segi desain layar, kotak dengan lekukan 2,5D di tiap pinggiran tepinya Terlihat cakep, kelihatan lebih gaya dan ini full touchscreen Di tiap sisi frame berbahan logam, kokoh dan solid Tapi untuk bagian bawahnya ini berbahan plastik Di sisi kanan ada tombol home Lalu balik ke belakang, disini ada pin buat ngecharge Ada sensor detak jantung Dan detail tulisan Vyata Fitme Pro Untuk strapnya berbahan rubber, lembut dan cukup elastis Cara buka strapnya juga gampang banget Tinggal slide saja disini Oh ya, untuk power on, tekan bagian samping 3 detik saja Nah disini tampilan watch face-nya bisa diganti-ganti Tekan saja di layar dan pilih sesuai selera Nah kalau mau banyak lagi nanti disetting lewat aplikasi Slide ke kiri shortcut untuk fitur penghitung jumlah langkah Lalu pengukur detak jantung dan monitor sleep Kalau slide ke atas baru disini menu semua fiturnya Ada penghitung step yang tadi Pesan masuk, monitor sleep Slide lagi disini ada fitur kesehatan Di dalamnya ada tensi darah, penghitung detak jantung, kadar oksigen Lalu menu lainnya untuk latihan juga ada Cek cuaca, ini harus connect sama HP Lalu navigasi musik, pengaturan cahaya dan remote camera Berikutnya stopwatch juga ada dan flashlight So atas screen ini terbilang responsif Oh ya, untuk backnya tinggal slide ke kanan saja ya Nah kalau slide ke bawah, kalian bakal temukan panel shortcut pengaturan jamnya Kita pairing ke HP, disini saya pakai aplikasi David Atau tinggal cek barcode yang ada di buku manual Nah sekarang sudah berhasil pairing Di aplikasinya kalian bisa cek statistik beberapa fitur dari Fitmi Pro Lalu tab menu lain Nah ini yang bikin cakep Kalian bisa gonta ganti tampilan wordface-nya Kalau masih kurang tinggal download saja Ini keren jadi gak bosen bisa ganti tampilan terus Lanjut lagi settingan notifikasi aplikasi Banyak banget disini Kita tes WA-nya Ya seperti ini tampilan notif WhatsApp-nya Kalian juga bisa cek di menu pesan Tapi ini tampilan notifnya saja Bukan full pesan yang masuk ke HP Berikutnya ada remote camera Yang terakhir pengaturan lain dan upgrade firmware-nya Oh ya, cara nge-charge untuk tipe yang ini Dicipit saja seperti ini Tinggal cocokkan posisi pin-nya Oke lanjut ke smartwatch satunya lagi Kalau yang ini namanya Fitmi Champ Harganya sekitar Rp 269.000 Disini yang jadi unggulan Baterainya tahan 20 hari Mantap Balik ke belakang disini ada spesifikasinya Saya tampilkan saja langsung di layar Yang pertama langsung Fitmi Champ-nya sendiri Lalu ada charger Unik bentuknya seperti ini Dan terakhir buku manualnya Untuk desain fisik dimulai dari layarnya ini Banyak peningkatan dibanding smartwatch Fiatta pertama kali Yang ini lebih terlihat premium Warna hitam pekat terlihat stylish Bagian one touch control-nya dibentuk garis panjang seperti ini Cukup responsif Bodinya dari logam, solid dan kokoh Terlihat simpel banget Tidak ada tulisan atau tanda apapun Nah strap-nya ini dibentuk gerit berlubang Terlihat sporty Bahannya lemut dan elastis Tapi masih sedikit bau karet disini Cara buka strap-nya sama kayak yang tadi ya Sistem slide saja Untuk tipe Fitmi Champ ini Tidak ada tanda-tanda tulisan atau logo Fiatta-nya Ini polos banget Jadi nggak ketahuan ini dari brand mana ya Cara nge-charge-nya Kalian tekan buka plastik chargernya Seperti ini Lalu pasang Langsung deh colokin ke power-nya Oke langsung kita cek menunya Tinggal tekan saja bagian touch control-nya Nah nampak terlihat layarnya ini cenderung warna hijau Warna putihnya nggak terlalu pekat Tapi untuk keseluruhan tampilannya detail banget Yang pertama kita bisa cek fitur penghitung langkah Jumlah kalori Selanjutnya fitur latihan Tinggal tekan yang lama saja untuk pilihan oke Disini tinggal atur mau lari Sepeda, sepak bola, dan lainnya Lalu ada pengukur detak jantung juga Selanjutnya cek tensi atau tekanan darah Tekanan oksigen dalam darah Monitoring sleep Lalu di bagian setting ada fitur find mobile phone Dan barcode aplikasinya Nah kalau one touch-nya ini kebilang responsif banget Sekali sentuh langsung fungsi Untuk aplikasi smartwatch varian fitmechamp ini berbeda dengan yang tadi Yang ini pakai iband Tinggal scan saja barcode-nya Nah sebelumnya saya sudah setting dan pairing Tampilan awalnya seperti ini Ada beberapa fitur seperti find my watch Lalu reminder ini termasuk settingan notif Telepon masuk, pesan, alarm, dan aplikasi Ada smart screen juga Ini buat wake up display dengan cara putar lengan saja Dan tiket cahaya juga bisa diatur lewat aplikasi Nah tampilan watch face-nya juga bisa diubah Lalu bisa pakai screen saver Ada juga remote camera dan masih banyak lagi Oke dari kedua smartwatch varian fitme ini Dari segi desain cuma beda-beda tipis ya Gak akan kelihatan beda banget dari kejauhan Tapi dari segi fitur pastinya lebih lengkap versi pro-nya Dan lebih mantap lagi Semua produk Vietta dapat garansi 12 bulan Langsung ditukar dengan baru Dan bisa lebih dari 1 kali Nah kalau soal harga Terbilang standar saja Cocok dengan apa yang nanti kalian dapetin Tapi saran saya sih Mending nunggu ada diskon saja Karena Vietta ini sering banget ngasih diskon Oke singkat saja Sekian sampai disini video unboxingnya Dadah Nur pamit Wassalam Selamat menikmati